Wah, wah, wah temen-temen, gue ada info yang sangat mencengahkan buat kalian semua para PlayerHawk se-Indonesia. Jadi kalian wajib nge-share video ini, gak apa-apa ke grup keluarga, ke pacar kalian, ke orang tua juga gak apa-apa temen-temen ya. Kenapa? Karena ini terkait dengan IndoPride. Jadi gue yakin gak ada satupun PlayerHawk ataupun para pro-player yang mengetahui hal ini. Jadi kemarin gue gak upload video karena sempet tag-talkan dengan tim dari Hawk ya, orang tension, orang dalam gitu, lewat Discord. Gue nanya mereka kayak gini, guys. Halo bro, kalian kepikiran gak sih untuk membuat hero asalnya itu dari Indonesia? Masa kalah sih sama game sebelah? Aofi punya hero sableng. Kemudian Mobile Legends ada Gatotok Kaca. Ya, siapa tau di Hawk kalian bikin EJGaming gitu kan? Langsung, dimarahin gue temen-temen. Matamu itu pake, bro. Kau lihat ke bagian hero, ada gak orang Indonesia di sana? Gue ke-trigger dikit tuh. Wah, maksudnya apa ini? Gak boleh ada hero Indonesia gitu kan? Gue kira kayak gitu. Gue cek lah ke bagian hero. Gue cek satu persatu. Gak ada satupun hero yang namanya kayak orang Indonesia temen-temen ya. Gak tau lah ini generasi kekapan gitu kan? Gue balas. Gue bilang, gak ada. Tolonglah kalian ngomong baik-baik. Jangan kayak gitu lah. Makanya kau juga ngomong baik-baik. Kau gak usah narep-narep gitu loh katanya. Udah ada hero asli Indonesia. Kalau kau perhatikan baik-baik katanya. Gue cek lagi. Gak ada. Kalian coba scroll lah. Gak ketemu kan? Itu loh, Alessio. Nah, coba kau lihat itu. Kau klik. Ya, gue klik temen-temen ya. Kayak mana? Ya, ada asap-asap kan? Iya, ada asap-asap. Kemudian megang bazooka. Ganteng. Dimana? Superhero yang kayak gini muncul di Indonesia. Dari mana gitu kan? Dari mana aku bilang? Mana ada orang Indonesia kayak gini? Semua umur aku hidup gak pernah aku ketemu orang kenalan nama aku Alessio. Gak pernah. Coba kalian komen. Ada gak namanya Alessio disini? Pasti gak ada guys. Gue yakin 1000%. Marah aku kan? Kau itu jangan menghina. Ya, jangan macam-macam kau. Terus dibilang kau ini. Anak kemarin sore kau baru bikin konten satu. Udah berlagu bro. Bro. Kamu mau tau itu siapa? Yaudah. Gue gak tau ini siapa. Lu langsung jelasin aja. Kau tau Ahmad Dhani? Tau lah. Anaknya tau? Tau. Al-Eldul. Nah, tau kau kan? Al. Itu si Al Gajali. Hah? Apa hubungannya? Aku bilang. Ganteng iyalah. Oke lah. Terus kenapa bisa dia gitu loh? Kalau memang Al kenapa gak dari AOV aja? Kenapa harus dihok? Langsung dibilang. Dulu itu sempat. Al itu hampir masuk AOV guys. Hero ini tuh sebenernya masuk AOV. Cuman. Ternyata. Saat itu. Dia udah sempat bikin lagu. Aku bukanlah Superman. Nah, jadi kemarin itu di AOV. Dia mau jadi Superman. Gak mau dia teman-teman. Aku juga bisa nangis. Jadi dibikinlah perjanjian. Gitu ya. Yaudah gue gak mau di AOV. Nanti aja next project. Masuklah ke Hawk. Gitu. Gak percaya kan? Wah cerita macam apa itu? Orang goblok pun gak bakal percaya. Bang Bang. Gak gitu teman-teman. Ini beneran nih. Jadi. Gue bilang. Gak masuk akal cerita kalian tuh. Jangan mengada-ngada lah. Yaudah aku bilang kayak gitu kan. Terus kenapa harus pake baju kayak gini? Kenapa gak pake celurit? Gak pake sarung tinju? Langsung lah dibilang sama dia. Kalau pake sarung tinju ya. Jadi Elysio si Ella. Si Ella kan kemarin abis ninju sama Wilson Renadi. Oh iya. Gue pikir gitu ya. Kalau dulah jangan kita bahas lah. Nanti kemana-mana ya. Kenapa harus pake bazooka? Ah kau gak tau katanya. Coba kau searching di Youtube. Lagu galau. Hah? Apaan tuh lagu galau? Kenapa hubungannya? Ini kita lagi ngomongin. Lari ke lagu galau. Gue carilah di Youtube kan. Lagu galau. Muncul Al-Gajali lagu galau. Coba kau dengarkan sampe rap. Sampe rap ku denger. Tembak tidak ya. Tembak tidak ya. Oh. Pantes ya. Dia pake bazooka ya. Ditembak gak ya? Tembak gak ya? Takut mati gak tuh orang kan? Makanya. Kalau pake celurit. Pasti apa? Baco? Enggak ya. Oh iya betul juga ya. Aku pikir ya. Wah. Makin keren aja kau ngaran bang. Makin kayak orang gila kau ini. Enggak temen-temen. Jadi sampe situ gue masih marah juga. Kalian jangan ngade-ngade lah. Apa hubungannya? Kok bisa kayak gitu? Kalian bikin hero. Backgroundnya gak jelas gitu loh. Yaudah. Kenapalah namanya Alessio? Gue bilang gitu kan. Kenapa gak Al-Gajali? Nah. Kalau lagi nih. Orang kayak kawan ini susah dikatakan tau ya. Ini gue ceritakan nih ceritanya. Jadi mereka itu survei. Sama cewek-cewek yang naksir sama Al waktu kecil guys. Mereka itu sering minta tolong Al. Al. Gitu kan. Terus seringkali di PHP gitu loh. Bukan di PHP. Gak dapet lah ya. Namanya cowok kan mili-mili juga gitu. Jadi mereka sering ngomong Al-Al. Eh. Sia-sia. Gitu. Jadi Alessio. Wah. Gila. Karangannya makin gege. Bang. Lu udah bisa bikin sejarah sama Hiroho. Enggak temen-temen ya. Kemarin itu udah ada panji petualang. Ini gue gak ngarang temen-temen ya. Tapi emang itulah kenyataan. Jadi. Gue sangat bangga. Gue sangat bahagia ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Ternyata ada orang asli Indonesia yang sudah masuk hok. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi jangan lupa di like videonya. Karena ini bener-bener butuh perjuangan ya. Untuk nge-research ini. Gue cari tau tuh bener-bener susah banget guys. Wah. Luar biasa. Luar biasa ya. Dah. Jadi itu adalah cerita singkat. Asal-muasal hal ini temen-temen. Jadi gue yakin gak ada satupun dari kalian semua yang menyaksikan ini. Yang apa namanya ya. Yang menyadari hal ini. Jadi ini info yang sangat-sangat penting. Gak penting. Oh iya. Gue tau. Bagi sebagian besar gak penting. Tapi ada yang suka info seperti ini gitu kan. Jadi gue bakal nunjukin. Hero ini skillnya seperti apa. Pasifnya itu meningkatkan basic attack dan. Damagenya. Gak cuma damage ya. Tapi dia kalau nembak itu area temen-temen. Kalau musuhnya ngumpul bagus nih. Skill satunya. Dia meningkatin kemampuan basic attacknya. Jadi bisa dibilang hero ini. Sangat bergantung pada basic attack banget ya. Skill duanya. Dia bakal melompat. Meluarin asap. Gak bakal kelihatan oleh musuh. Dan temen kita juga bisa kita selamatkan dengan ini ya. Setelah itu dia bisa lompat melewati obstacle juga temen-temen. Sangat menarik. Skill tiganya. Atau ultimate-nya. Dia menembak musuh. Damagenya tergantung persen HP musuh yang hilang. Jadi semakin rendah HP musuh. Semakin gede damagenya. Nah untuk equip. Atau build. Ini sangat menarik guys ya. Gue suka nge-build hero. Tergantung dengan hero masing-masing lah pastinya ya. Jangan pake yang tersedia di global lah. Jadi cupu nanti kita. Kita bikin boostnya yang pertama ini guys ya. Boost of Dexterity. Ini bagus buat para farm laner. Supaya gak usah bolak-balik ya. Setiap mukul nambah darah. Kemudian item core-nya dia adalah ini temen-temen. Dream Force Tempest. Gunanya adalah ketika kalian pencet skill 1. 3 hit pertama kalian bakal ningkat attack speednya sebanyak 35%. Sangat cocok dengan hero ini. Kemudian jangan lupa bikin item life drain. Yang ini aja temen-temennya. Vampiric side. Tambahin 8%. Lumayan. Untuk sementara doang temen-temen ya. Supaya gak usah bolak-balik. Setelah itu kalian bikin yang namanya Shadow Reaper. Ini kalau setiap critical hit. Dia mukul attack speednya bertambah. Berikutnya bikin yang namanya Eternity Blade. Ini untuk ningkatin damage criticalnya. Berikutnya baru bikin Blood Weeper gitu ya. Tambahin slotnya sedikit. Kemudian terakhir bikin Day Breaker. Ini wajib untuk para archer di late game. Kita confirm ini adalah build akhirnya. Kalau kalian mau jual boost. Nanti bisa ganti dengan misalnya Siege Breaker. Ataupun Star Breaker. Terserah kalian lah ya. Atau kalian bisa ganti Sun Chaser. Eh, Sun Pool gitu ya. Naikin range dan sebagainya lah. Tergantung situasi. Kemudian untuk Arcananya. Saran gue kalian menggunakan 3-5 river. River ini untuk lifesteal temen-temen ya. Kemudian sisanya kita pakai Han 7. Eagle Eye 10. Dan Kalamity 10. Kalamity itu naikin critical rate. Gitu. Terakhir. Flash ya pakenya. Udah gitu aja lah. Kita langsung mulai aja ngeliat kehebatan Al. Ini hero Marksman yang menurut gue gak gitu bagus sih. Tapi karena Indopred gue pakai aja gitu. Kita langsung lihat gimana kerenannya. Let's go. Oke temen-temen. Kita sudah masuk ke dalam game. Temen kita ada Dune. Dune itu adalah Arduin. Ada Hansin. Gue gak tau itu apaan. Gue pernah nyoba. Feng itu adalah... Apa namanya itu yang muter-muter ya. Siapa sih? Lupa gue. Yang range itu ya. Yaria itu hero support gue gak tau apa juga di AOV. Feng itu apa ya? Gue suka dulu hero-nya. Yang pakai ketapel loh temen-temen ya. Kemudian musuhnya ada Lianpo. Itu adalah si... Toro. Ada Ying. Aduh. Map guys ya. Ikat-ingat lupa gitu loh. Yang penting gue pakainya... Oke kita beli ini dulu ya. Yang naikin tech speed. Naikin skill 1 dulu pastinya. Supaya musuhnya ketar-ketir. Ketika laning phase dengan kita. Lawan kita adalah... Hoi. Hoi ini sangat kuat di... Late game ya. Untuk early kita bisa aja jabarin dia. Kok gue sama Feng ya? Wow. Supportnya Feng coy. Gila gak tuh? Bukan kaleng-kaleng nih. Oh Fennec. Fennec. Wah support gue Fennec guys. Gila guys. Gini baru namanya Pro Player ya. Gue suka nih ya. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Retreat. Retreat. Kepala kau retreat. Gue yang fumblein. Roll gue fumblein gue. Kok retreat-retreat apaan? Jalan-jalan retreat. Jalan-jalan retreat. Jalan-jalan retreat. Great. Bantu lah Bambang. Buat gue. Makasih. Lo mati sendiri dah. Ha ha. Bantu. 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 Kita gak ada support guys ya. Oh gak ada mid rupanya. Itu Yaria. Oh gue mid lane ya. Waduh sesat juga gue. Gue mid lane ya guys ya. Waduh gue ngangli ya temen-temen. Gue kayaknya lupa atur kayaknya. Aduh nangis nih kita. Gak ada mid lane ternyata kita. Kita gak ada mid lane ya. Wah sesat nih. Ya sudah gak apa-apa sih. Bisa juga pake alisio mid lane. Tapi lawannya pecelennya pula. Berat juga nih guys. Yaudah ini anggap ajaran sesat guys ya. Wah kayak mana. Dengan kemampuan al gue percayalah. Nah kita bisa lompat gini. Nempak kayak gini guys ya. Bikin musuhnya ketak-ketir. Nah oke. Jungler kita udah kesana. Oh jungler kita jilong ya. Oh. Hanyinnya. Yaudah. Kita ambil ini guys ya. Temen kita gak ngambil. Gak ngerti lagi gue main apa ini pak. Aduh menang gak tuh. Mati lagi. Aduh. Kayak mana lah kalian ini kawan. Kayak mana lah ini. Main apa lah ini. Oke. Aku bukanlah Superman. Aku juga bisa nangis. Lalu bilang bro. Nangis kok kan. Gitu guys ya cara mainnya. Musuhnya udah sekarat. Kita baru pake ulti. Lebih sakit. Ada lian po. Ada toro nih guys. Toro. 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 Ku panggil. Eh sih. Toro nih bos. Toro bos. Toro. Toro disini kuat ya. Lumayan lah. Tapi gak. Gak sekuat. Eh. Aduh mati lah kalau ada Prince. Eh. Gak kena. Ah. Belum tau kok siapa lawannya. Itu bisa ini guys. Ini diaocan itu guys. Eh. Aduh sakit juga. Hmm. Lihat tuh sakit guys. Eh. Wah. Partentengan. Gak beri loh. Mati loh. Aduh. Ulti apa loh. Lemah kalau ngor. Gitu ya temen ya. Ah. Walaupun gue harus mid lane. Tapi gue gak perlu nangis lah ya guys ya. Kita menang tetap. Musuhnya radar-radar noob kayaknya ya. Kita manfaatkan aja. Eh. Keunggulan kita nih. Jeleknya gue pake LSU. Gue gak bisa rotasi guys. Biasanya mid lane itu gunanya rotasi ya. Nekan lane lain. Tapi disini kita neken. Towernya aja. Aduh. Ambil healnya. Akan berita lain nih guys. Gue lopat guys. Lopat. Sedap gak tuh. Senggel dong. Oke. Fenix sini Fenix. Bantu ini. Eh. Long long sini. Jilong. Eh bukan Jilong sih. Hwanshin. Hwanshin apalah ini. Gak pernah gue pake hero-nya guys. Ih. Bisa lompat gitu. Keren. Bantu bawa kau. Jangan kasih nyawa itu. Kasih mati dulu bawa tuh. Aduh. Ngaselin pak. Ini kenapa alasannya. Kita gak bisa main mid lane pake hero kayak gini nih. Kala kita dipuk-puk sama dia. Oh tuh nah. Supportnya masuk ke dalam hero-nya. Wah mati musuhnya semua guys. Nice. Nice. Kita ambil hutan nya ya. Ada yang kesini. Apa kau? Ini punya aku ini. Oke. Kita rebut guys. Kita rebut guys. Kita rebut. Hutan nya. Biar nangis-nangis musuhnya. Hahaha. Nangis kalo ngaru. Oke dapet gue lumayan. Gak apa-apa ngaru guys ya. Kita yang dapet. Karena dia udah punya. Nah kita udah punya item core disini. Kita udah punya item core. Atas kasihan banget itu ya. Gak pernah gue bantu sama sekali ya. Waduh dibully-bully pak si arduin pak. Wuh tapi ketebel banget coy. Arduin nya ngeratain semua tuh. Waduh nyaris-nyaris. Mati lah kau. Mati lah. Jago gak guys? Jago gak guys? Tenang gue masih ada flicker. Apa kau? Wuhuu. Aku. Dia bukan superman. Tapi dia tetap bisa terbang guys ya. Macem-macem dia. Jadi pecelele semuanya. Hahaha. Aduh partentengan kalian. Kita ratakan temennya. Oh ini ada yang masuk ke dalam gue guys. Ini ada hero support di badan gue nih. Apanya ini? Ya udah gue pukul tower aja guys. Cuekin. 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 Jadi kalau si support ini masuk ke badan kita. Badan kita tuh jadi ada shield temen-temen. Kalau shieldnya abis dia keluar. Dia tuh abis kan. Itulah gunanya kita paham semua hero. Jadi ketika dia masuk ke dalam gue. Gue harus main agresif. Karena dia tuh support agresif guys. Waduh mati lah ini. Kamu. Bukan lah. Oke. Kita lompat guys. Biar kena mental deket ya. Sedap. Empat hit lumayan kan. An enemy has been slain. Udah rata mereka. Aduh. Kayak mana ini musuhnya gak berkutik nih. Mau ngapain kalian poh? Si Toro itu guys ya. Oh kesih itu orang itu gue. Aduh. Aduh. Nah keluar dia kan kalau shieldnya abis. Eh. Kala pencet. Kita lock dulu nih. Ya ini kita ulti guys. Wuh mati semua kalian. Triple kill boys. Eh. Aduh geser dikit. Apanya nih yang geli-geli. Eh. Ampun bro. Lompat lompat lompat. Aku mau lompat. Bye bye. Sabar sabar. Ah. Wih. Wih malah farming. Bangki kau. Walah pukul-pukul bab biru. Gak ada otaknya mah. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tenang temen-temennya. Tenang guys. Kan. Shield shield ya kan. Kenapa tuh. Tau gak. Kenapa dia shield. Karena dia ada gen penyanyi guys. Nah. Gak percaya kalian. Udah aku ceritakan. Rewal nih al nih. Hmm. Tidak akan. Tidak legendari aja gue. Cepat amat. Baru banget legendari nih gue. Memang veteran gak? Gak bisa dilawan nih. Somong juga kebang. Yo ibro. Eh. Eet. Gak bisa lompat-lompat gaming boss. Ow. Aduh lian poh. Ngapain lah Toro. Roro. Ngapain roh. Lompat dulu buh-ay. Ahu. Hahaha. Asik banget coy. Eh. Eh ini Hoihoihoihoihoihoi. Hoi. Bukan lah. Eh. Gimana loko Hoihoihoihoi? Ah. Ah. Oh yeah I love you oh yeah hahaha lalala belum tahu dia sih aletnya penyanyi bos oke apa mati nih sama gue nih kalau mati dong pakai gua ngepur kalau enggak ini ya seru harus kasih seneng dikit musuhnya kalau enggak kayak kita di band ya gimana serunya gitu kan kita kadang harus mengalah temennya gak sakit kali memang ini metalnya mati Oke mantap-mantap tetep paling kaya sih gua Aduh tapi jadi ini temennya kelamin pria namanya bah orang Indonesia masih kita bully-bully temen-temen ayah sudahlah ya temen gua ambil itu wajah gua juga dia loh gini lasar mainnya kira-kira ya skill satunya naikin kemampuan attack ya tiga hit pertamanya sakit banget itu temen-temen karena di bab ya ini hero juga baru dibawa katanya jadi memang benar-benar lagi kuat-kuatnya sih cuman kalau menurut gua di save lain itu ya di Berlin farm itu dia kalah sih sama beberapa hero kalau ketemu Prince comfort you itu udah kalah dia pasti wah temen gua pesta temen-temen musuhnya dibully-bully nih yaudah gua pam aja di sini nggak apa ya kok kayak-kaya kali temenku ush ngekill terus orang itu akan jangan-jangan sombong bro Aduh aduh kalian itu inget darat bro Aduh inilah men kalau sok keras kayak kayak gini nih sabar kayak gua kalian sok keras nah udah jadi item critical hitnya ya kalian lihat kita nggak perlu bikin item yang ngey lifesteal liat waduh aduh nyampa aja kamu Aduh kayak mana lah disampaikan kita guys Oh nih prinsesnya prinsesnya mati kau wuhuu dapet gua yuhuu wunya 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 wuhuu lompat Wuhuuu kutemen gua ketinggalan hahaha hahaha ketinggalan ketinggalan guys atas agak bro bro apa nih Toro mau ngapain Toro disini ya cuman jagain tower lompat dulu yuuhuu enak banget guys Juwi kayak dia sisi pesta juga disitu si pencelanatuh si Jangan lupa untuk mengejar musuh Untuk nge-end Apakah gue dapet MVP Gue cukup yakin Tadi kalo kita gak modder Dapet temen-temen Tapi karena modder sekali Kayaknya gak dapet kita Padahal gue udah berjasa banget Di tim gue nih Coba lah Oh MVP gue MVP gue MVP dong Al gitu loh Al 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 Oke Terima kasih temen-temen ya Sudah menyaksikan Keseruan gue bermain Gue bakal gak Coba livestream nanti Kalo like yang Video sebelumnya 20 ribu Ya kita bakal cobain semua hero Gue udah cobain 2 hero ya Pelan-pelan aja Karena gue memang versatil ya Semua hero gue bisa pakai Dan gue tuh gak jago-jago amat Ya Biasa-biasa aja gitu Jadi Gue bukan panutan ya Tapi kalo kalian mau Gue bikin video Untuk menjelaskan semuanya Juga bisa gue bikin nanti Kedepannya Tapi gue lebih banyak hepan disini ya Gue gak mau ambil pusing Ya Jadi sekian aja untuk video kali ini Jangan lupa di like ke dia Sampai jumpa lagi di video berikutnya Ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax